Mengkonfirmasi perihal adanya gugatan atas nama Ruben Samuel Ansu, apakah benar ada Pak? Betul ya, jadi berdasarkan SIPP kita, ada gugatan dari penggugat atas nama RSO melawan ringan S mengenai gugatan perceraihan yang didaftarkan pada tanggal 9 Juni 2020. Berarti hari Senin gugatan? Iya, betul. Yang mengajukan siapa Pak? Penggugat itu RSO-nya. RSO datang sendiri atau melalui kuasanya? Melalui kuasanya. Oke, Pak. Ada nggak sih, Pak, bentuk permasalahannya yang dijabarkan terkait penggugat ini? Sudah pasti alasan perceraian itu sudah pasti ada dituangkan di dalam gugatan, akan tetapi oleh karena perkara ini, perkara perceraian dalam ruang lingkup privat, kami tentu tidak bisa untuk menginformasikan itu kepada masyarakat umum, karena ini juga sedangnya sifatnya tertutup. Kalau tahun juga nantinya akan diketahui apa yang menjadi motif dari perceraian itu sendiri, baru bisa diketahui pada saat pembacaan keputusan akhir, karena itu sudah mulai terbuka. Yang dimohonkan apa saja, Pak, selain perceraian? Ya, perceraian, sedangkan untuk hak aso anak tidak ada. Tidak ada. Gunung gini? Nggak ada. Berarti murni hanya perceraian? Hanya perceraian, Pak. Untuk sidangnya? Untuk sidangnya, oleh majelis hakim yang ditunjuk, menentukan hari sidang tanggal 9 Juli 2004. Sudah ditunjuk hakimnya? Sudah, sudah ditunjuk hakimnya, yaitu ketua majelisnya Pak Juanto, S.H.M.A., kemudian hakim anggota Pak Agung Sutomotoba, kemudian Arik Budi Chayono. Oke, dalam sidang perdana ini, kan keduanya dimohonkan pasti untuk hadir ya, Pak, karena ini adalah mediasi, gitu. Jika yang keduanya berhalangan seperti itu, seperti itu, Pak? Baik, jadi untuk beracara di persidangan itu harus didahui dulu dengan perdamaian, mediasi. Terus, kalau pada sidang-sidang pertama atau para pihak tidak ada, tentu harus dipanggil lagi, itu sekali lagi. Di dalam hal mediasi juga lebih demikian. Yang namanya mediasi, bagaimana mengusahakan supaya perdamaian itu tercapai. Jadi, biasanya kita memanggil sampai buatan. Kalau sekiranya tidak hadir, ya kita menyatakan tidak berhasil untuk mediasi. Bahkan ini pemugut menggunakan pos hukum ya, Pak, dalam mendaftaran dengan pemugatan cerai. Tapi dalam persidangan wajibkah harus hadir, kan? Pengugat ini atau sekiranya? Kalau pengugat prinsipalnya, karena sudah diwakili oleh kuasanya, dia ada kewajiban untuk hadir. Tapi di dalam mediasi, itu ada kewajiban dari pihak prinsipalnya untuk hadir di persidangan. Jadi dalam saat mediasi aja, Pak? Ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih telah menonton!